Pihak sebelah, pihak sebelah nih, ya, yang memulai, yang memancing, segala macam, itu sama sekali, tidak, tidak disentuh, ya. Ya, ini soal keputusan tidak beretik, ya. Jadi, pertama, saya bilang keputusan itu keputusan Tentuloyo, ya. kenapa saya bilang sentoloyo karena justru yang harusnya seharusnya etika yang kita jaga ya sebagai seorang lawyer atau sebagai apokat tetapi kan kita lihat majelisnya tidak menunjukkan dengan etika justru majelisnya itu tidak beretika yang memutus dengan sesuai tanpa ada dasar hukum dasar hukum yang memang di dalam undang-undang advokat itu kita langgar ya justru pihak sebelah pihak sebelah nih ya yang memulai yang memancing segala macam itu sama sekali tidak tidak disentuh ya tidak melanggar etika padahal kita lihat bagaimana dia taruhlah dengan wanita itu dia memang bukan bukan kapasitas sebagai lawyer dia menampilkan bugil-bugilnya ya tetapi ketika dia undang ketika dia bikin press release ya untuk media untuk mengekspos ya kan dari mereka duluan baru baru media kan pada datang ke kita sebagai kuasa hukumnya Pak Khotma nah dari situ kan kelihatan sekali urutan menurut cerita ini ternyata di pihak sana dibebaskan di pihak sini dibebankan ini yang saya bilang putusan sentoloyo ya dan kita langsung beri nyatakan banding ya dan majelis yang memang yang kita bilang okkum inilah yang memutus dulu Hai sekarang sudah jadi duta besar di Norwegia sekarang dia mau habisin ini Pak Khotma ses akan berada pada kita kita juga punya punya galir punya kesempatan juga untuk melaporkan majelis ini kepada kode etik kita akan laporkan lagi bahwa dia sendiri yang melanggar kode etik mau menegakkan etika tetapi justru melanggar etika abang mengenai apa tadi putusannya ada skor set 3 bulan dan 6 bulan mungkin tanggapkan abang sendiri seperti apa kita tanggapin biasa itu enggak ada masalah modiskor setahun kenapa enggak diputuskan masih banyak organisasi advokat masih banyak saya ini diperadi Dewan Pembina ya yang menyidangkan tadi majelis itu Dewan kehormatan ya dia tidak melihat saya seperti apa tindakan saya seperti apa kok langsung membebankan putusan kepada saya skorsing ya kan enggak bener itu jadi apa yang dilakukan oleh majelis itu sudah luar biasa apalagi tadi pagi pihak sebelah itu sudah mengundang media berarti kan dia sudah tahu putusannya makanya mau diekspos putusan itu ya kan jelas sekali kok dia undang media saya pagi-pagi udah dapat kok hati undangan kita justru enggak kita masih percaya kepada majelis tetapi begitu lihat tadi pembacaan putusan 100% kita enggak percaya ada apa ini putusan ini di sana bisa bebas disini bisa kena beban bisa kena skorsing tapi itu enggak apa-apa enggak ada masalah sama kita ya karena masih banyak organisasi advokat di Republik ini dari sini kita pindah ke sini loh dari sini pindah ke sini kita udah banding tadi langsung kita nyatakan banding artinya kita akan menolak putusan itu dengan memberikan argumentasi supaya ditingkat banding diperiksa kita kembali keputusan majelis tadi yang pertama seperti apa bener nggak ini putusannya bener nggak yang kita langgar bener-bener yang diadukan bener-bener yang si pengadu itu aja persoalan kita ketawa semua malah tadi kita lupa majelisnya di ketunduk-tunduk mukanya kok kita bilang nggak ngerti hukum ini kok nggak bisa menjalankan kode etik kita tahu dibalas dendam kok itu aja kita happy-happy aja kok malah kita tadi Pak Partai bilang kenapa nggak dipecat sekalian itu satu ya Pak Partai itu juga bukannya peradi Soho ya Pak Tommy Syotam pun itu bukannya peradi Soho yaitu Kongres advokat Indonesia Pak Partai itu peradinya Pak Juniper Girsang kan nggak ada hubungannya di dipecat itu makanya ketawai kalau saya memang diperadiso tapi saya pembina yang saya tersinggung kalau jika tersinggung saya tersinggung saya akan melakukan upaya-upaya hukum dan akan mengajukan majelis disini kita benar kelihatan sekali keberpihakannya apakah ini berpengaruh terhadap kasusnya Bang Khotman namu Desire Oh pasti sudah pasti ya sudah pasti berpengaruh dan kita lihat nanti kalau jadi Desire melalui puasa hukumnya mendaftarkan ini KPN sidang perceriannya kita lihat nanti seperti apa yang yang tadinya kita udah baik segala macam kita tidak ada damai lagi disini baik-baik habis ya siapa yang benar siapa yang tidak benar diperadilan yang sebenarnya lah kalau ini kan peradilan ECRC ini yang peradilan pengadilan negeri lah nanti yang baru itu kita anggap bahwa itu pengadilan benar kalau ini kan habis selesai sidang-sidang majelis kehormatan dia ganti baju dia jadi advokat itu tapi kalau di pengadilan beda artinya pun beda karena dia bertanggung jawab kepada pemerintah ini kan bertanggung jawab kepada pemerintah Bang Ok Ok